Musik Saya kan menari di sana, kawan-kawan berlimo itu nabuhnya. Nah waktu itu pernah sekali kawan-kawan berlimo memadu, memadu saya, ikat pinggang saya di peneliti di sini. Ujungnya begitu. Terus habis menari saya dipanggil oleh bapak, dimarahi saya. Kalau kamu ingin jadi semuanya baik harus rapi semua, pakaiannya tidak bagus, bikin-bikin malu. Yang menonton kamu di sini kan bukan orang Semarang, semua tamu negara. Saya diam, udah kembali kamu. Kembali saya tidurnya dekat istana di Kekini rumah bapak Menteri Subarjo, Menteri Luar Negeri. Lagi empat harinya lagi saya dipanggil, lagi perasaan saya tatung-tatung. Sampai di istana di alam itu saya lihat beliau pakai pakaian tiama, tidak dinis di Bali Selatan itu. Kurang, hati saya takutnya kurang. Saya dipanggil, nama saya yang asli kan Ida Bagus Oko Girjano. Kalau beliau panggil saya Oko, dia panggil Oko, Oko, Oko sini. Saya sana duduk di kursinya. Di sana pertama diajak guyon-guyon gitu. Setelah saya terus beliau beri pesan, Oko nanti kalau kamu diijingkan Pak Ngumur, usahnya diorang kaya ya. Kaya bagaimana Pak? Kaya sakabat, bukan kaya uang. Kita tentu dapat menyaksikan bagaimana nasihat Presiden Republik Indonesia yang pertama, yakni Presiden Soekarno, melekat betul dalam hati dan pikiran Ida Bagus Belang Singa. Kaya yang dimaksud sang proklamator bukanlah berlimpah harta benda, melainkan memiliki sahabat yang tak terbatas. Attribute to Ida Bagus Belang Singa inilah salah satu pembuktian betapa di usia senjanya Ida Bagus Belang Singa mendapat begitu banyak perhatian dari para sahabat-sahabatnya. Melihat situasi Bali, melihat kecepatan perubahan Bali yang sedemikian rupa, terpikirlah kita untuk melakukan semacam attribute to maestro. Dan malam ini, terima kasih kepada Pak Adrian Jepangal, kepada Yayasan Tania Ida Bagus Belang Singa, sehingga sebuah acara yang monumental dapat tersenggara dan mencerahkan kita. Ida Bagus Belang Singa is one of the last remaining reminders of a great tradition. He does not belong to the pre-colonial era, but he does belong to the transitional era, and the people who made the bridge between the old ways and the now modern Bali, which is rapidly changing with Miss Worlds and all sorts of conferences and other things that are happening. This was not the Bali that I came to when I first visited here in 1974. Attribute to Ida Bagus Belang Singa juga menyertakan alih generasi yang menggambarkan upaya pewarisan kecakapan berkesenian berikut nilai-nilai filosofi luhurnya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ini adalah sebuah upaya untuk menghormati para kreator seni. Tujuannya apalagi kalau bukan agar memori atau ingatan kita terhadap kultur tetap terjaga dan dikembangkan. Alih generasi menampilkan karya-karya tari Bali Klasik yang dibawakan oleh anak, cucu, dan murid-murid serta sahabat Ida Bagus Belang Singa. Bagi maestro tari lainnya, yang juga adalah sahabat Ida Bagus Belang Singa, Nik Ketut Arini, bertemu dan terlibat dalam acara-acara Ida Bagus Belang Singa adalah sebuah ikatan batin yang telah terjalin sejak lama di antara keluarga mereka. Bagi Nik Ketut Arini, Ida Bagus Belang Singa adalah pengganti almarhum ayahnya. Tia dari kecil, waktu beliau sering luas ke jauh, dia ke rumah dengan bapak dia. Oh, awalnya sama ayahnya ibu? Iya. Dulu saya menari, bapaknya ini tukang kendang. Iya, tukang kendangnya. Terus di Jakarta sama-sama tinggal satu tahun. Satu tahun di Jakarta? Ini masih kecil. Nah, yang kelas 3, yang SD. Terus, menurut beliau juga ada apa sedikit ke sana, kita berdua ke Belang Singa. Ida Bagus Belang Singa adalah seorang maestro tari. Kepiawayannya dalam menari telah memberi roh atau jiwa pada setiap tarian yang ia bawakan. Ibu Niloh Menek, seorang kawan Ida Bagus Belang Singa yang juga adalah salah satu maestro tari Bali Klasik, juga sangat mengagumi dedikasi Ida Bagus Belang Singa pada dunia tari. Baginya, Ida Bagus Belang Singa adalah sosok seorang penari profesional. Sehingga harapan berkembang untuk sebuah kesempatan menari bersama Ida Bagus Belang Singa. Artinya, selamanya dia menari sekian tahun kan gitu ya. Itu ya, mudah-mudahan Ida Bagus lagi itu panjang umur dan sehat supaya sering-sering ketemu tiap-tiap menari gitu lah ya. ya, nah itu dengan adanya itu saya bangga sekali. Pengiring persembahan atribut to maestro Ida Bagus Belang Singa adalah sekegong tetamian Pinde. Sekegong ini dibentuk karena kebutuhan untuk mensupport misi seni yang diemban sang maestro. Pimpinan seke ikutut charter SSN berharap dan bertekad memanfaatkan momen ini untuk mempelajari gending-gending karya klasik seasli mungkin sebagai rasa hormat dan apresiasi terhadap karya-karya seni tari klasik yang diwariskan pada generasi saat ini. Apalagi Ida Bagus Belang Singa bagi mereka adalah sosok yang inspiratif. Dia yang memberikan saran harus begini gitu maksudnya angselnya seperti angsel dia harus yang pas itu nyana. Kalau tidak sesuai dengan angselnya dia tidak puas nanti menari gitu. Beliau tidak puas nanti menari. Karena Beliau itu lebih dulu tahu lah masalah lagunya dia. Mungkin yang paling dulu ini misro dia. Yang paling dulu mengiringi dia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.